Bagi seorang muslimah, menutup aurat merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan tanpa terkecuali. Nah, salah satu cara bagi wanita untuk menutup aurat ini adalah dengan mengenakan hijab. Ala SWT berfirman, katakanlah kepada wanita yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka. Kies Anur 31 Dalam Al-Quran, ala SWT sendiri telah memerintahkan kepada kaum wanita untuk menutup auratnya. Dilansir dari islamka.info Semua bagian tubuh yang ada pada wanita adalah aurat. Berdasarkan sabda Nabi S.A.W., tubuh wanita itu seluruhnya aurat. H.R. Tirmidzi Selain kewajiban, ternyata tujuan hijab bagi wanita adalah untuk memberikan rasa aman pada diri wanita itu sendiri. Berdasarkan firman ala SWT, Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang mukmin, Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyanyang Kies. Al-Ahzab 59 Dilansir dari Quora.com Terdapat enam syarat yang harus diketahui ketika akan mengenakan hijab. Di antaranya adalah semua bagian pada tubuh. Wanita harus terlebih dahulu ditutupi, kecuali wajah dan telapak tangan hingga pergelangan tangan dan itu merupakan batas dari wajib hijab. Pakaian yang dikenakan pun harus longgar serta tidak boleh sempit apalagi transparan. Selain itu, pakaian yang dikenakan tidak boleh terlalu mewah. Terlebih jika itu bertujuan untuk menarik lawan jenis. Pakaian tersebut juga tidak boleh menyerupai pakaian lawan jenis atau yang sering digunakan oleh para pria. Dari Ibnu Abbas Radia berkata, Rasulullah SAW melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria. H.R. Al-Bukhari Bahkan, tidak dibolehkan mengenakan pakaian yang menyerupai suatu kaum yaitu, yang secara khusus menjadi identitas atau simbol keagamaan orang-orang yang tidak beriman. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, barang siapa menyerupai suatu kaum maka ia menjadi salah satu bagian dari mereka. H.R. Abu Dawud dan Ahmad, selain pakaian dan hijab perilaku serta sikap juga harus disesuaikan. Karena menutup aurat hendaknya harus diikuti dengan menjaga pandangan, cara berbicara yang sopan, berperilaku baik, serta memiliki hati bersih. Dilansir dari islamswomen.com, terdapat ancaman dari Allah bagi orang-orang yang membuat pakaian serta hijabnya sebagai sarana untuk ketenaran atau membuat dikenal oleh banyak orang. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, barang siapa mengenakan pakaian ketenaran di dunia makan iscaya, Allah akan mengenakan padanya pakaian kehinaan di hari kiamat, H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dalam channel Youtube Ibnu Sirin, Ustaz Badru Salam menjelaskan bahwa Allah SWT telah melarang kaum wanita untuk mempertontonkan kecantikan serta perhiasannya. Inilah salah satu sebab wanita masuk ke neraka. Maka setiap apapun yang bersifat perhiasan atau mempercantik diri itu tidak boleh, meskipun seorang wanita itu telah mengenakan hijab. Seperti yang terjadi pada, sekarang ini, di mana para wanita mengenakan hijab untuk tujuan fashion. Tanpa memandang kewajiban, mereka mengikuti tren mode yang sedang berkembang dengan harapan menjadi terkenal. Padahal tujuan utama hijab hanyalah untuk menutup aurat. Dan jika wanita itu mengenakan hijab dengan tujuan untuk cantik, maka secara tidak langsung ia telah melanggar firman ala SWT dengan menampakkan perhiasan mereka. Meskipun itu adalah pakaian, namun jika bertujuan untuk berhias, maka hukumnya akan berubah menjadi haram. Ustaz Badru Salam menambahkan, sebab yang kedua wanita berhijab bisa masuk ke dalam neraka adalah berpakaian tapi telanjang. Rasulullah SAW bersabda, dua orang dari penghuni neraka yang belum aku pernah melihatnya, seorang kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi dengannya mereka memukuli manusia dan kaum wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan berlenggok-lenggok kepala mereka seperti punuk unta miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan merasakan baunya. Padahal wangi surga bisa dirasakan dari jarak sekian sampai sekian. HR. Ahmad dan Muslim. Sekian prediksi untuk hijab yang bisa masuk neraka. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!